Hai kalian bingung atau nggak tahu gimana sih cara menyengkronkan atau menyambungkan OVO kita di aplikasi GrabCustomer nah disini saya akan beritahu tutorialnya ikuti saja terus video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel awal tutorial Oke teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara aktifkan OVO di Grab atau Bagaimana cara menyengkronkan OVO kita di aplikasi GrabCustomer sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu agar channel ini semakin bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru lainnya tanpa bernama-lama langsung saja kita ke tahapannya langkah pertama yang kalian lakukan adalah mendownload aplikasi Grab di e-store atau Playstore kalian masing-masing jika sudah login seperti biasa di sini saya beri tahu contohnya ya Nah tampilan beranda GrabCustomer itu seperti ini ya Nah tahapan selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian cukup perhatikan menu atau tulisan OVO seperti ini ya ini dipanah seperti nah kalian langsung saja di klik tulisan OVO di menu Grab ini setelah setelah itu maka muncul seperti ini lakukan saja dan klik lagi tulisan dibawah ini aktifkan sekarang langsung saja di klik kemudian loading nah disini dikonfirmasi dulu datanya data OVO kalian secara otomatis ya secara otomatis OVO kalian akan disingkronkan di aplikasi GrabCustomer ini nah jika sudah benar maka langsung saja klik tulisan sambungkan kemudian di kalian diminta masukkan ping OVO masukkan saja ping OVO kalian setelah itu loading sabar nah jika sudah maka disini sudah ada ya OVO Rp0 rupiah ya kebetulan OVO saya itu enggak ada saldo jadi nol ya jadi pembayaran disini tadi pembayaran OVO sudah sinkron di aplikasi GrabCustomer kita jadi kita bisa memesan eh makanan ataupun paket ataupun yang lainnya ya melalui pembayaran OVO semisal saya beri contoh ini ya ini apakah sudah sudah terubung atau tidak kita tahu uji-uji saja secara langsung ya kita coba api sama karena disini langsung saja ke metode pembayaran nah disini metode pembayaran itu kita bisa pakai OVO ini atau yang sudah terhubung itu OVO jadi tidak hanya melalui tunis saja ya teman-teman artinya kita bisa menyambungkan atau membayar melalui OVO atau ketika teman-teman memiliki saldo OVO maka alangkah baiknya kalian membayar pakai OVO tapi tergantung lagi dari selera kalian masing-masing nah jika sudah seperti ini sudah terhubung dan lain sebagainya artinya kalian sudah berhasil mengetikkan OVO di Grab ya sudah menyukurkan OVO kalian di GrabCustomer ini mungkin hanya itu tutorial singkat yang dapat saya berikan memaaf jika ada kekurangan sampai jumpa di konten-konten terbaru lainnya